Intro Setelah sebelumnya, Teluk Bayer Bangkit menghadirkan sejumlah program untuk negeri. Sekarang Teluk Bayer Bangkit sinergi keahlian bersama Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menuju sekolah pelayaran terpilih di Indonesia. Pemikiran untuk menjadikan hal tersebut didasari atas enam hal, yakni hadirnya kampus besar dengan fasilitas terbaik untuk pengajaran ilmu pelayaran di daerah Tirampariaman, Sumatera Barat. Kampus yang dikelola oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Perhubungan, kampus dengan tenaga pengajar kualitas tinggi, serta tersedia para praktisi kemaritiman seperti pelayaran, logistik, pelabuhan, angkutan, dan galangan, serta dukungan dari pemerintah daerah setempat. Tindak lanjut dari penyiapan tujuan sinergi keahlian tersebut adalah dengan dilakukannya penandatangan nota kesepahaman antara peliru dua cabang Teluk Bayer dengan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat tentang pengembangan SDM di bidang transportasi laut yang membuat program aksi untuk mewujudkan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menuju sekolah pelayaran terpilih di Indonesia. Acara penandatangan nota kesepahaman ini juga disaksikan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Praikno. Diharapkan dengan apa yang dilakukan oleh Teluk Bayer Bangkit ini dalam serila Teluk Bayer Bangkit hadir untuk nagari sendiri ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan pelayaran di tanah air. Hari ini kami Teluk Bayer Bangkit meluncurkan lagi serial kami yang berikutnya ini adalah Teluk Bayer Bangkit Sinergi Keahlian. Keahlian yang kita sinergikan antara Teluk Bayer Bangkit dengan sekolah hebat ini Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Kami ingin menjadikan sekolah ini menjadi sekolah pelayaran terpilih di Indonesia. Karena fasilitas itu demikian luar biasa sekali. Laboratoriumnya hebat sekali. Ruang simulatornya sangat modern sekali. Sehingga kita ingin membagi potensi yang masing-masing kita miliki. Teluk Bayer akan kita jadikan sebagai laboratorium tempat pratikum para taruna-taruna di sini. Bisa mereka langsung melaksanakan pekerjaan itu secara nyata dari ilmu yang sudah mereka peluang di sekolah ini untuk mereka praktekkan di lapangan. Dengan adanya MOU kita akan tingkatkan terus kualitas anak-anak bangsa ini. Ini adalah merupakan kepedulian pemerintah pusat untuk meningkatkan kompetensi mereka, keahlian mereka. Supaya mereka ini punya keahlian setara dengan dunia internasional. Dari Padang, Budi Selandar, AINIS melaporkan.